ya 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 oke 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 coba ngobain di cek ya biar di cek ya soalnya AQI itu loh yang ngerang nguati AQI menrol ya Pak Lurah ya jadi gini gini saya titik pesan aja sama Pak Lurah tadi ada tiga usulan baik dari Pak Lurah dari oh ibu-ibu dua tadi dari bapaknya satu intinya begini Pak saya titik pesan nanti yang jenengan sanggup menyelesaikan sendiri selesaikan dengan dana desa selesaikan dengan cara musyawarah kalau tidak jenengan punya dua kesempatan kepada negara setidaknya melalui bupati atau melalui provinsi dan jenengan nanti juga bisa meminta bantuan tadi umpama lembaga di luar pemerintahan swasta atau juga bisa bekerja sama umpama dengan perguruan tinggi tadi bagus banget ya undi pendampingi dan sebagainya itu menurut saya caranya udah bagus udah hebat nah saya titip aja yang penting dananya digunakan dengan sebaik-baiknya dan transparan oke jangan di korup ya masyarakat kalau lapor boleh ya diterima ya kalau masyarakat pengen tahu apb desnya boleh ya kalau masyarakat disonen jenengan mau lapor jenengan lewat apa langsung IPY langsung ketemu kalau Sampian pergi ke Semarang gimana oh ada perangkatnya saran pak lurah ya saran saran kalau boleh jenengan pasang nomor WA nomor SMS band warga bisa sudah punya website belum? apa websitenya? SAB Naga eh? 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 kalau website kami belum punya pak oh maaf mau nih untuk W ya WA ya ya WA ya ini saya tanda kami kan bahwa kita fokus dengan SID pak ya enggak ya siap kalau prangkualisasi ABBD kami prangkualisasi semua oke di luar dapat tinggi di luar hukuman kami juga buat 3 kali partner pak untuk prangkualisasi ABBD dan media no oke 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 ya oke 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 ya oke tadi itu bagaimana cara menjual bisa dilatih nanti soal pengerukan itu bisa dicek soal sampah mungkin insya Allah juga bisa ya itu yang ada tapi soal website dibuat ya soal nanti cara lapor dibuat nanti Pak Kades ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jaga masyarakatnya hidup sehat ya cuci tangan sebelum makan pakai sabun ya eh pakai toilet eh goyang-goyuk yeh Oke mas Hai terima kasih kita beri plus yang meriah untuk telekonferensi kali ini Terima kasih Pak Gubernur baik kali ini kita langsung saja Bapak untuk pemaparan inovasi pembangunan daerah Hai untuk mempertahankan arah Pak Gubernur tadi jadi Pak Gubernur itu langsung kita menyampaikan Bapak Ibu Bupati wali kota jadi langsung inovasinya masalah jangan lagi udah masalah lebih ke solusinya seperti apa jadi nanti tidak ada lagi untuk usulan terkait fisik fisik itu nanti karena kita dimasuk di di forum takortek nanti sore seperti itu jadi intinya bagaimana kita terkait dengan sumber daya manusia kemiskinan pengamburan daya saing wilayah gitu nggak Bapak jadi untuk kesempatan yang pertama kita berikan kepada Bapak Wali Kota Tegal Bapak Haji Deddy Yon Supriyono S.E.M.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo beserta jajarannya mohon tepuk tangannya yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Bambang Kustyrianto beserta Wakil Ketua dan juga seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga yang saya hormati anggota DPRD DPR RI yang pada hari ini hadir dan juga yang saya hormati anggota DPRD RI yang pada hari ini hadir dan juga yang saya hormati Forkopinda Provinsi Jawa Tengah Bupati Wali Kota wilayah pengembangan Bergas Malang dan Petanglong beserta jajarannya serta hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah SWT izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan paparan terkait peningkatan kecatraan dan perekonomian masyarakat di dukung penguatan daya saing SDM Kota Tegal tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPCMD Kota Tegal yang bertema penguatan daya saing daerah yang di dukung pengembangan inovasi dan teknologi informasi menuju Tegal Smart City tema tersebut selaras dengan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah yang memfokuskan pada peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM sosial ekonomi dan lingkungan Mohon izin Pak Gup terkait pengangguran di provinsi Jawa Tengah Kota Tegal termasuk kota dengan angka pengangguran tinggi hal ini bertentangan dengan angka kemiskinan Kota Tegal yang termasuk rendah buktinya di satu sisi tingkat pengangguran terbuka Kota Tegal hingga akhir tahun 2019 disebutkan salah satu yang tertinggi sejawa Tengah yakni sebesar 8,07 persen namun di sisi lain tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada tahun 2019 termasuk dalam sepuluh besar kabupaten kota dengan tingkat kemiskinan terendah sejawa Tengah yakni sebesar 7,47 persen namun demikian jika ditelisik lebih dalam lagi berdasarkan data terkait tenaga kerjaan ternyata jumlah pengangguran terbuka Kota Tegal didominasi oleh laki-laki 75 persen dan perempuan 25 persen kemudian jika dilihat dari latar belakang pendidikan ternyata 36,16 persen dari latar belakang pendidikan dan juga yang pengangguran terbuka di Kota Tegal merupakan tamatan SMK sedangkan 12,06 persen merupakan tamatan SMA jadi pagup dari data ini terlihat bahwa hampir 50 persen pengangguran ternyata merupakan tamatan SMK maupun SMA yang notabene lulusannya dirancang untuk siap kerja khususnya SMK inilah yang kedepan perlu menjadi perhatian kita bersama sebetulnya letak permasalahnya dimana agar bisa dicarikan solusinya ada pun indek pembangunan manusia Kota Tegal pada tahun 2018 termasuk pada kategori tinggi yakni sebesar 74,44 dan menempati dari urutan nilai IPM terbaik ke-9 sejawa tengah sedangkan angka balita stunting Kota Tegal berdasarkan data timbang ukur per Desember tahun 2019 adalah sebesar 5,84 persen kedua hal ini tentunya merupakan capaian yang positif dari aspek pendidikan, dari aspek kependudukan saya sampaikan bahwa jumlah penduduk Kota Tegal per Desember tahun 2019 adalah sebesar 286,376 jiwa dengan proporsi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan jadi Kota Tegal penduduk laki-lakinya sangat lebih banyak daripada perempuan Alhamdulillah jumlah poligami di Kota Tegal sangat berkurang adapun pun puncak bonus demografi Kota Tegal diproyeksikan terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 dimana usia penduduk produktif lebih besar daripada usia penduduk non produktif hingga Desember tahun 2019 angka ketergantungan di Kota Tegal sebesar 42,24 persen pertumbuhan ekonomi Kota Tegal mampu tumbuh stabil di kisaran 5-5,77 persen dengan tren meningkat sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 inflasi Kota Tegal pada tahun 2019 sangat terkendali dengan realisasi inflasi indeks harga konsumen secara year on year sebesar 2,56 persen dibawah inflasi Jawa Tengah sebesar 2,81 persen dan inflasi nasional 2,72 persen dalam upaya pengendalian inflasi pemerintah Kota Tegal selalu bersinergi baik dengan Bank Indonesia Bulog, Pertamina, Kepolisian dalam wadah tim pengendalian inflasi daerah TPID Kota Tegal durasi Bapak satu menit lagi nggak Bapak langsung inovasi saja Bapak capaian positif tersebut dapat diperoleh dari langkah-langkah konkret dalam percepatan pembangunan di Kota Tegal yaitu satu penanggulangan kemiskinan pemerintah Kota Tegal mengedepankan kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan contohnya program Teman Lansia, Tegal Eman Lansia program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Tegal dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan TKPK tim koordinasi penanggulan kemiskinan dengan Bank Jateng melalui program ini pemerintah Kota Tegal memberikan jaminan sosial bagi Lansia terlantar berupa tabungan sebesar Rp200.000 per bulan ditambah pemberian bantuan pemakanan, screening, kesehatan, home care dan pos bindu Lansia selain itu pemerintah Kota Tegal juga memberikan bantuan kepada penunggu pasien bagi warga miskin yang dirawat di kelas 3 berupa uang sebesar Rp50.000 per hari maksimal selama 4 hari perawatan yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang tengah dirawat di RSUD Kardina serta santunan kematian diberikan sebesar Rp1.000.000 bagi penduduk miskin yang kedua bidang pendidikan sebetulnya cukup banyak inovasi Kota Tegal di bidang pendidikan misalnya Lady Song Malam layanan dengan inovasi simultan bagi pengasung dan masyarakat Lansia Terminal inovasi ini fokus pada pemberantasan pada buta aksara serta pelatihan kewirausahaan bagi warga terminal Kota Tegal program ASELA ayo sekolah lagi program ini memberikan asesmen bagi anak yang butuh sekolah dan orang tuanya untuk selanjutnya diberikan solusi supaya anak bisa kembali bersekolah sedangkan gemas budeku gerakan masyarakat budaya edukasi bagi keluarga di Kota Tegal fokus pada peningkatan motivasi masyarakat akan arti pentingnya pendidikan dalam keluarga dengan memperlakukan jam bema kota jam belajar masyarakat harian Kota Tegal yang ketiga bidang ekonomi dalam rangkaian mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan pemerintah Kota Tegal telah memfasilitasi dan mendorong pelaku industri kecil menengah di Kota Tegal untuk go internasional diwadai dalam aplikasi TEMIO Tegal Men Industri Outlook sedangkan untuk mempromosikan produk secara offline khususnya untuk klaster kuliner pemerintah Kota Tegal memfasilitasi IKM dalam wadah tenong binyak tempat tenong kurang binaan nagerin sebagai bentuk sinergitas pelaku IKM dalam memujudkan ekonomi kerakyatan secara nyata dan oleh IKM untuk masyarakat selain itu pelaku IKM sudah dibentuk lembaga berbadan hukum yaitu asosiasi perajin industri kecil siap mengembangkan ekonomi Tegal atau yang dikenal dengan sebutan IKM apik banget selanjutnya ini karena sudah 4 menit kurang 1 menit langsung saja pak grup ini kita harus punya akses apa namanya untuk akses ekonomi salah satunya adalah fasilitas jembatan saya minta pak gubernur membangunkan jembatan di Randusangawetan ini yang jembatan Randusangawetan kalau di sebelah kota Tegal ini namanya Kajungan Nguarareja saya berharap ada akses jembatan yang waktu itu saya sampaikan pak gubernur